Kenaikan kelas dan pelepasan siswa kelas 6 Miss Muhammadiyah, Pasir Loa Tahun Ajaran 2023-2024, Momen Haru Penuh Kebersamaan. Global Expo TV Pandeglang, Madrasa Ibtidaiyah Swasta, Miss Muhammadiyah sukses menggelar acara Tasyakuran dan Pelepasan atau Perpisahan untuk Siswa Kelas 6 Tahun Ajaran Tahun 2023-2024, pada, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Acara yang berlangsung di halaman madrasa ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk orang tua siswa, dewan guru, serta tokoh-tokoh penting dari lingkungan pendidikan. Dalam acara Kenaikan Kelas dan Pelepasan Kelas 6, Miss Muhammadiyah Pasir Loa, dengan tema, Menyambut Masa Depan dengan Berahlakul Karimah Semangat Belajar dan Bertanggung Jawab. Acara dimulai dengan pembacaan kalam ilahi yang dibawakan, oleh Aidil, dan Sari Tilawa Adinda Aprilia, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Mars Muhammadiyah dan Mars Madrasah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Madrasah. Acara disambut antusias peserta dan kalangan masyarakat khususnya orang tua wali murid, di kawasan itu. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Sekolah Miss Muhammadiyah, Idam, SPDI, Majlis Dikdasmen, Adem Umu Bahtiar, SPD, Ketua PCM Muhammadiyah Kecamatan Sindang Resmi, Kepala Desa Pasir Loa Haji Kusnadi. Ketua Komite Holid, SPD, I, Tokmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, serta Dewan Guru, dan Wali Murid Siswa-Siswi. Kepala Sekolah Idam, SPDI, memberikan sambutan yang penuh rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Lanjut, Kepala Sekolah Idam, SPDI, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan orang tua, wali murid yang telah menyekolahkan anak-anaknya di Miss Muhammadiyah Pasir Loa ini, demikian juga atas dedikasi dan perjuangan para guru dan perintis Miss Muhammadiyah. Kami selaku orang tua di sekolah sangat menyayangi anak-anak kami, untuk itu saya berpesan, jadilah generasi yang pintar dan hebat yang dapat membahagiakan orang tua, dan dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama, juga saya titip pesan kepada siswa-siswi yang sudah lulus agar melanjutkan ke jengjang yang lebih tinggi, ungkapnya. Perlu diketahui siswa-siswi yang lulus 10 siswa, Alhamdulillah lulus semua, jumlah siswa dari kelas 1 dan 6 ada 82 siswa. Tambahnya, Ketua Komite, Khalid, SPDI, dalam sambutannya mengucapkan, Alhamdulillah, acara kenaikan kelas dan pelepasan siswa kelas 6, Miss Muhammadiyah Pasir Loa 3 tahun tidak menggelar acara seperti ini, Alhamdulillah hari ini hari, well, Alhamdulillah kali ini dapat terlaksana acara kenaikan kelas dan pelepasan dengan lancar, sangat meriah, nampak jelas antusias Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi Miss Muhammadiyah untuk memeriahkan acara ini, Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendukung, dan juga telah memberikan partisipasinya untuk kegiatan ini, ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Komite, Khalid, SPDI, perlu diketahui bagi warga Pasir Loa atau, Bapak Ibu Wali Murid, Jangan sampai kita menanggapi pengaduan-pengaduan yang tidak mengenakan dari anak-anak kita seperti anak kita menangis dan sebagainya, jangan sampai kita bertengkar sama tetangga. Karena anak-anak kita tidak memerlukan waktu lama baikan, kita orang tua masih bermusuhan, jadi tolong, apabila ada apa-apa di sekolah tolong dimusyawarahkan, Demi menjaga marwah nama baik sekolah Miss Muhammadiyah Pasir Loa, apalagi ini yayasan di bawah naungan PCM, yang berdiri selama 60 tahun, luar biasa, termasuk saya alumni madrasah, Semoga para pejuang pendidikan guru-guru kita, pejuangnya mudah-mudahan menempatkan di surganya Allah, amin ya robbal alamin, kita bisa membaca A, B, C dari guru-guru kita, ingat Bapak Ibu, guru orang tua kedua dari Bapak Ibu, yang mendidik, merawat, anak Bapak Ibu, Alhamdulillah di Pasir Loa ini selama 60 tidak ada komplen selalu repeh, rapih gemah, ripah, karena sekolah ini motonya ikhlas beramal di bawah naungan kemenak. Jikalah sekolah minta partisipasi demi kegiatan pembangunan dengan cara musyawarah ayo kita dukung dengan ikhlas Rido demi kemajuan, terangnya. Majlis Dikdasmen Ademumu Bahtiar, SPD. Dalam sambutan singkatnya menyampaikan, ucapan terima kasih yang penuh rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di acara kenaikan kelas, dan pelepasan siswa kelas 6 Miss Muhammadiyah Pasir Loa, Alhamdulillah Bapak Ibu Wali Murid, sangat antusias, sangat luar biasa, mudah-mudahan di acara positif ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan khususnya di Desa Pasir Loa, paparnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan proses pengumuman siswa berprestasi, pembagian kenang-kenangan, dan momen-momen yang mengharukan bagi semua yang hadir. Tasyakuran kenaikan kelas dan pelepasan ini tidak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya pendidikan dan kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Dari Kecamatan Sindang Resmi, Iwan Gejes mengabarkan, Sekaligus yang saya banggakan, Ketua Sekaligus, Ketua PCM, Ketua Dintasmen, dan Pengurus dari cabang Muhammadiyah Bajumanik, yang Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kegiatan ini. Tak lupa yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, Tak lupa, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan undangan yang berbahagia. Pertama, saya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi hari ini, cerah sekali, atas izin Allah, bila Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita semua, Di pagi hari ini, kita diberikan sehat walapia, Sekaligus kita bisa bertatah buka, berwajah.